Tim Damkar mengevakuasi ring baut yang menyangkut di jari seorang bocah berumur 7 tahun di Mamuju, Sulawesi Barat. Ring baut yang secara sengaja dimasukkan di jarinya justru tak bisa dikeluarkan kembali hingga membuat jarinya bengkak. Seorang bocah berumur 7 tahun bersama orang tuanya tiba-tiba mendatangi Mako Damkar Mamuju untuk meminta agar ring baut yang nyangkut di jarinya dibantu dikeluarkan petugas Damkar. Tim Damkar pun dengan sangat hati-hati menggunakan alat borcun melakukan pemotongan ring baut yang melingkar di jari bocah tersebut. Sebelum dilakukan pemotongan, petugas Damkar melapisi jari dengan alat pelapis besi agar mesin borcun tidak melukai jari bocah tersebut. Bahkan sesekali dilakukan penyiraman dengan air agar tidak panas saat dilakukan pemotongan. Setelah 20 menit lamanya, akhirnya ring baut yang sudah 2 hari menyangkut dalam jari bocah tersebut berhasil dievakuasi. Jadi tadi sekitar jam 16.30, ada adik bernama Anindia Fauci ini 7 tahun datang sama orang tuanya. Itu dia masukkan ring di dalam jarinya. Itu sudah berjalan sekitar 3-4 hari. Terus dia berusaha lepas dengan membawa ke Tokomas. Tetapi Tokomas tidak berani karena kenapa sudah terjadi infeksi di jarinya. Makanya disarankan bawa ke Pumadang. Sebelumnya ring baut tersebut nyangkut di jari bocah lantaran ia dengan sengaja memasukkannya ke dalam jarinya sendiri saat bermain. Namun saat hendak dikeluarkan, ring tersebut justru nyangkut dan tak bisa keluar hingga membuat jari bocah tersebut membengka. Dari Mamuju, Frendi Kristian, Ainews, melaporkan.